Anggota tim hukum Ganjar Mahfud, Magdir Ismail mengatakan, proses-proses persidangan di MK yang telah berlangsung beberapa hari ini akan menjadi katatan sejarah. Dia mengatakan, gugatan yang Ganjar Mahfud layangkan bukan hanya soal kalah atau menang pemilu, tiapi upaya membangun peradaban hukum yang adil. Saya kira tugas kita sekarang adalah mencoba untuk melihat secara baik dan nantinya mendengar secara baik apa yang menjadi putusan dari Mahkamah Konstitusi, kata dia. Magdir mengatakan, dalam gugatannya sudah menunjukkan, Mahkamah Konstitusi di luar negeri pernah membatalkan hasil pemilihan presiden. Dia mengatakan, pemilihan umum yang dilakukan secara cureng sudah cukup untuk membatalkan hasil piapres. Kami ingin mengingatkan, kepada bangsa ini tidak boleh kita mentoleransi keburukan, apalagi kalau keburukan itu dilakukan untuk mempertahankan kepentingan satu keluarga atau satu kelompok terlebih lagi kalau untuk membangun dinasti baru, kata Magdir.